Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan mas Mimin ya Yang akan memberikan sedikit alur cerita sinetron love story di series ya guys Dimana di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan Kendra Wilantara yang berkata kepada Maudie nih guys Bahwa Ken sudah tidak nyaman nih guys Dengan keberadaan si Wulan di rumahnya Mereka berdua Tentunya Ken mempunyai pirasat yang sangat buruk dengan si Wulan Apalagi kejadian Ken saat itu Sempat melihat si Wulan yang memang sengaja kesandung dan meminta bantuan kepada Kendra Wilantara Pasalnya saat ini Ken memang benar-benar tidak menyukai keberadaan Wulan di rumah mereka berdua nih guys Dan apakah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan seperti yang kita lihat? Bahwa pasalnya si Wulan memang benar-benar sengaja banget dan kemungkinan Saat ini Ken bakalan ilfil dengan keadaan ataupun kedatangan si Wulan di rumahnya Wulan saat ini nih guys Di adegan selanjutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan si Vanessa yang saat ini curhat abis-abisan dengan susternya nih guys Dimana Vanessa bakalan berkata kepada susternya bahwa dirinya saat ini sedang patah hati dan sangat kecewa sekali Orang yang sangat ia cintai saat ini akan menikah dengan orang lain Alhasil saat ini si Rama bakalan melihat keberadaan si Vanessa yang saat ini sedang terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit tuh guys Dan kita juga bakalan disuguhkan dengan si Atar yang saat itu sedang terbaring juga di rumah sakit Dan yang berkemungkinan si Atar bakalan ketahuan tuh guys Dimana pasalnya saat itu si Atar sedang telpon video callan maksudnya ya bersama si Madina Dan yang lebih mengejutkannya lagi ketika papanya Atar datang ke rumah sakit Dan melihat sosok wanita yang sedang di HPnya si Atar Tentunya papanya si Atar melihat dengan jelas wajah wanita tersebut Mungkinkah si Atar bakalan tidak dibolehkan untuk berhubungan lagi dengan si Madina nih guys Waduh tapi sebelum lanjut lagi ya lengkap baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys Dimana di adegan sebelumnya juga kita baru saja disuguhkan dengan si Tante Dinda Yang tetap keras kepala banget ya guys untuk menjodohkan antara si Rama dan juga si Raisa Perdebatan antara si Wilantara dan juga si Tante Dinda pun terjadi nih guys Karena saat ini Wilantara memang benar-benar sangat tidak menyukai dengan pendapat si Tante Dinda istrinya tersebut Hingga terjadilah Perdebatan antara si Tante Dinda dan juga si Wilantara Dan di adegan selanjutnya kita juga akan disuguhkan dengan yang berkemungkinan si Wilantara Ini bakalan kena usir nih guys sama si Tante Dinda Karena saat ini si Wilantara memang benar-benar sudah membuat keluarga Ken dan juga Maudie hampir berantakan Dimana saat itu Tante Dinda memang mengetahui semua Memang ini semua adalah rencana si Tante Anita yang menyuruh si Wilant untuk merusak hubungan rumah tangga Ken dan juga Maudie nih guys Nah guys sebelum lanjut lagi kita doakan juga ya buat pemain dan para kru Sinetron Lobstore di The Series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya guys Dan kita doakan juga supaya Sinetron Lobstore di The Series bisa bertengger di rating nomor 1 nih guys ya Nah guys sebelum lanjut lagi Mas Mimin juga ingin absen dulu kalian Penggemar Sinetron Lobstore di The Series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Dan jangan lupa berikan like-nya juga agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan selalu rezekinya dan usahanya ya guys Amin Dan nampaknya di deken selanjutnya si Panessa juga bakalan menggagalkan rencana pernikahan si Raisa dan juga si Rama tuh guys Dimana saat itu si Panessa memang benar-benar sangat-sangat tidak ingin jikalau Rama dan juga si Raisa menikah begitu saja Pasalnya saat ini Raisa dan juga si Rama masih status sebagai suami istri ya guys Tentunya saat ini Raisa juga sangat tidak enak dengan keadaan dirinya yang harus terpaksa menikah dengan Rama Apalagi saat ini Raisa sangat terpaksa banget karena ayahnya juga menginginkan uang bulanan dari si Rama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton